Welcome back to my youtube channel Hai cuy, kalian sudah lihat di judul video ini Video kali ini aku bakalan mukbang plus nge-review Ini dari Malaysia cuy Sebenarnya aku juga tidak tahu ini dari Malaysia atau bukan Tapi karena aku sudah googling ya Sudah lihat banyak banget yang sudah nge-review mie ini Jadi mungkin ini dari Malaysia gitu ya Aku tidak tahu pada di mana belinya Karena aku juga dapat kiriman cuy Dapat kiriman dari saudara lah ya di Malaysia sana Jadi aku mau nge-review mie ini Aku ambil sebentar mie-nya ya cuy Taraaa Ya ini, ini mie-nya ya Mie-nya itu namanya Namanya SLRP Aku tidak tahu bacanya ini slurp atau SLRP Aku tunjukin sama kalian Jadi ini itu mie asli mungkin dari Malaysia ya Jadi aku bacain Ini extra chili, ada extra chili nya cuy Kalau dilihat sih banyak yang mereview dan mereka bilang pedes banget ya Aku tidak tahu nanti ini lebih pedes ini atau samyang atau yang ghost pepper aku belum tahu Jadi aku mau coba mie instan ini yang dari Malaysia Karena dari kemasannya juga pedes banget Pedes banget ya Jadi buat kalian jangan lupa sebelum lanjut nonton videonya aku Untuk subscribe, like, komen, dan share di sosial medianya kalian Oke Aku bakalan masak mie ini terlebih dahulu Ikutin terus Ini airnya udah mendidih Aku udah siapin airnya Dan sekarang udah mendidih ya Jadi tinggal Masukin mie-nya Jadi seperti biasa ya cuy Aku itu tidak begitu suka mie sama yang mateng banget Jadi ini bumbunya Kalian lihat Gila ya pedes nih Jadi seperti seru begitu cuy Tuh Kalian lihat Warnanya merah banget Dan ini Dan ini Cilinya Cili Kita aduk lagi cuy Kalau kalian lihat ya Warnanya merah banget Udah mateng Kita pindah ke piring Taraaa Dan mie-nya udah mateng Aku tunjukin sama kalian Bentuknya kayak apa Sebenernya sih hampir sama Kayak mie-nya di Indonesia pada umumnya cuy Cuman dia lebih Ke aroma kare-nya itu Pedes Ya Jadi Gumbu kare-nya itu Ngendam banget Jadi banyak banget Cabanya Aku coba dulu ya Aku aduk-aduk dulu Kalian lihat Kalau kalian tahu Lihat ya Cabanya itu Ada kayak serbuk-serbuk cabanya gitu Sebenernya ini kare cuy Karena aku tidak suka Sama kare Ada airnya Jadi airnya itu Aku keringin Dan aku mau coba Yang namanya Mame-serb S-L-R-P Atau Serb lah apa Gitu namanya Jadi Jadi mie ini dari Malaysia Aku bakalan coba Dan mau review Buat kalian Jangan lupa Tonton terus ya Kita coba Sebelum makan Kita doa dulu Amin Jadi aroma Cabanya itu Bener-bener Ini baru Emang kali cuy La Di-di-di-di-di Di-di-di-di Pedasnya Sampai palit Aku minum Agh 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 selamat menikmati 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 tinggal tinggal satu terakhir aku pindah pakai sendok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terakhir terakhir di video berikutnya selamat menikmati 1,2,3 selamat menikmati selamat menikmati ini selamat menikmati 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 Nanti kalian, lihat Kita mulai, parinnya ga begitu baik, serius parinnya ga begitu baik Makan Lemon Makan 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 аль Makan discrimination Makan Makan Baik, pari. Dua. Kita makan. Makan ya. Serius, parinya tuh gak berasa pahit. Makan. Sambil ini masih banyak. Yang kedua. Kan kebetulan ini udah makan jam makan siang. Jadi pas. Kita melihat. Tuh. Ini tuh boin cabai nya ya guys. Up. Tambah sambal ya. Kalau kalian gak percaya ini tuh pari. kalau kalian lihat ringgitnya aku nih lanjut makan ini bun cabenya sangat panjang dan pedesnya udah mulai merasa ke lidahnya aku nasinya tuh udah habis enggak, nah gini doang sedangkan ikannya tuh masih kebrek nasinya tuh udah habis, serius udah habis cuman ini ikan tinggal ikannya doang, ini sama lalapan aku mau ambil ini tahu, serius tahunya enak banget timun aku udah kenyang, udah kenyang banget, namun juga aku gak bikin ayam gini banyak yang penting aku udah makan banyak banget di depannya kalian semuanya ini timun udah aku cari yang udah ini timun sisa nasi sayang kalau dibuang ini ikannya masih banyak banget ini tinggal lalapannya doang bisa di kan tinggal lalapannya doang jadi aku taruh udah udah makannya udah 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 selesai tapi ada yang lupa ini ongseng-ongseng pare tadi gila jadi ini udah enggak enggak pahit sama sekali pare-nya serius ini udah enggak pahit makan badan nungguin pare-nya aku taruh baca terima kasih aku udah kenyang pare-nya gak habis sih ongseng pare-nya gak habis cuma aku taruh tapi untuk lalapannya udah aku habisin nasinya kawan cabenya juga udah sambelnya udah cuman aku nyisa ayam tempe sama tahunya aku sisihin aku taruh pastinya buat lauk nanti aku makan lagi gitu jadi terima kasih buat temen-temen semua yang sudah nonton videonya aku dari awal yang belum subscribe aku ingetin lagi silahkan subscribe di tombol di bawah aktifin lonceng notifikasinya biar kalian tahu video-video terbaru apa aja dari aku untuk kalian yang suka dengan video ini silahkan like dan motivasi terbesarnya aku adalah kalian jadi kalau kalian pengen kayak apa kasih komentar apapun buat aku aku akan terima seperti apapun itu komentarnya kalian buat kalian yang pastinya buat kebaikannya aku juga yang pengen share di sosial medianya temen-temen semua silahkan share di sosial medianya kalian di Facebook Instagram apapun Twitter silahkan monggo share gimana pun yang kalian suka terima kasih sudah mendukung channelnya aku untuk berkembang jadi lebih baik dan semoga aku bisa ngasih video-video yang lebih baik lagi berkualitas lagi lebih menarik lagi dan banyak informasi lagi yang bakalan aku kasih buat kalian doain aku terus untuk channel yang aku berkembang tambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik dan terima kasih banyak sudah mensupport terima kasih, terima kasih dan terima kasih yang udah paling sering aku ujarin buat kalian see you next video selamat datang kembali di channel youtube saya selamat datang kembali di channel youtube saya video kali ini tuh sedikit beda karena aku mau makanannya agak sedikit santai dan enak lah gitu ya hit banget pastinya hit banget di kota-kota besar tapi kan kalian udah baca dari judulnya ya jadi sesuai dengan judulnya aku bakalan mubang roti dan reviewnya buat kalian gua ambil dulu rotinya apa ya jadi aku tuh hari ini mau mubang roti bretok ya entah kenapa namanya bretok gitu bret roti toh tuh ngomong jadi mungkin roti yang bisa ngomong gitu ya bretok bercanda coy bercanda tis 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 jadi hari ini nih video kali ini aku bakalan makan santai bakalan nunjukin sama kalian roti-roti di bretok nah yang info nya adalah apa bretok ini aku dapet aku keluarin dulu sorry 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 gua bakalan ngeluarin dulu rotinya ini ke piring gua dapet apa aja aku dapet apa aja dari bretok nih ya kalian lihat aku dapet ini namanya aku juga gak tau gitu coba aku liat dulu ya bentar ya guys bentar ya coy karena aku gak tau ini tuh namanya apa karena aku tuh tip-tip aku tuh beli roti ini tip sama Mbak Ella terangnya Mbak Ella Mbak Ella makasih ya rotinya udah mau aku repot repot kan mau aku repotin buat beli roti ini bentar-bentar aku nyari dulu namanya tuh aku gak tau guys soalnya ini roti tuh adanya cuma di kotak-kotak besar aja tapi kalau kayak kotak-kotak kecil kayak di sini tuh gak ada kayak gini gak ada beneran deh cuma paling banter kayak apa terbanter ya balapan kali ah jadi ini tuh aku dapet bentar deh gua bingung rotinya tuh dapet apa aja ya nah aku ini kayaknya kalau gak salah dapet moving deh ya jadi ini nanti dibalemnya tuh kayak ada coklatnya gitu loh ini satu ya terus yang ini ini bentar yang ini aku dapet namanya cokokroisan ini dapet namanya cokokroisan kalian lihat ini tuh begini ada coklatnya di depan nah dua yang ini kalau nama di sini sih roti abon lah ya gitu loh tapi namanya bukan roti abon cuma fire plus yes fire plus di sini namanya ini kayak roti gulung ya nah kalian lihat kan ini jadi kayak roti gulung gitu empat sebenernya ini sama kayak yang tadi cokokroisan ada coklatnya cuma ini yang original mungkin ya lima dan yang terakhir aku dapet ini ini kalau gak salah namanya cake slice ini dapet cake slice jadi ya aku beli bretok ini aku nitip sekali lagi aku nitip ke Mbak Ella yang ada di Sidorjo karena di sini gak ada jadi jadi aku nitip kemarin sih katanya ada diskonan gitu jadi mungkin aku tertarik pengen ngemil pengen makan roti sekalian ya iseng iseng buat konten kayak gini gitu jadi bakal kalo cowoknya gue nyimi-nyimi kalian gitu loh jadi bakal gua manas-manas si kalian bakalan supaya kalian miler gitu ya jadi aku bakalan coba dari ke enam roti ini dari bretok ya aku bakalan coba semuanya buat kalian bakal nge-review tapi buat kalian yang belum subscribe di channelnya aku Julie Kinoj aku mohon ya mohon lah ya mintalah sama kalian pengurahan hati kalian jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah terus aktifin notifikasi loncengnya supaya kalian tahu video-video terbaru apa aja dari aku dan aku ngasih info aja info apa aja ke kalian gitu loh oke jadi gua bakalan eksekusi roti-roti ini kayak apa rasanya beretok ya ini sudah terkenal banget jadi let's go kita coba yang pertama aku bakalan coba yang moving tadi dan tangannya aku udah bersih ya gua coba satu dulu jadi bentuknya gini ya bentuknya bulat coklat katanya di dalamnya ini tuh ada coklat bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim gila ini coklatnya itu lembut banget terasa banget coklatnya ini coklat yang bener-bener coklat jadi di dalamnya tuh kayak ada kismis gitu aku lupa tadi mbak Ella bilangnya gini bentuknya muffinnya ini enaknya kalo anget disuruh masukin ke microwave kalo kalian gak punya microwave silahkan masukin ke magicomnya nalian kan anget tuh ya jadi mungkin coklatnya akan sedikit lumer jadi anget ini kan gak 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 apa ya gak anget gitu loh jadi akan kaku gitu waktunya enak 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 tadi udah yang manis yang kedua aku bakal coba yang firecloth kalo gak salah roti abon kalo di jawa timur eh bukan jawa timur sih kalo di pasaran namanya roti abon kaya kabar ya enak enak makan yang rasa abon ini aku suka jadi abonnya tuh kerasa banget roti nya juga lembut Yang ketiga, aku akan coba yang seperti di frotih gulung ini Kita makan, makan Ya sejenis itulah yang dibungkus dipakai daun pisang Terus dia terbuat dari beras ketan yang didalamnya ada gaging ayam, siwit, suwir-suwirannya itu lho Apa namanya ya? Kalau kalian pengen coba, jika akan datang langsung ke letok Aku minum dulu ya Ini sih sama aja, cuma satunya ada topping coklatnya gini Yang sebenarnya original Aku gak begitu tertarik sama ini, aku pengen makan yang ini Jadi ini aku pindah Aku pengen makan ini Yang paling aku tunggu itu namanya cake slice Kita buka, kita unboxing ya Ini kue yang terakhir, ini sisa yang tadi yang mungkin, aku taruh disini jadi satu sama ini Karena gak mungkin juga aku harus ngabisin roti segini baliknya Buat besok pagi, buat sarapan Nah, sekarang aku mau unboxing yang cake slice Yes, kita akan lihat Yes, kita akan lihat Retok Gini lho Untuknya lo kayak gini Pintah Gue pindah dulu Nah Nah, bener Nah, ini ya Gak lihat Jadi ini tuh Ada coklatnya gini Mungkin ini yang buat mahal Jadi di coklatnya tuh ada namanya Berastok Gue bakal coba yang cake slice Ini coklatnya Makan Krim coklatnya tuh lembut banget Serius guys Nih Gue jukuin sama kalian Ini tuh krim coklat Dan ini roti coklatnya Kalau udah nyampe di mulut aja gini Jadi udah Kena luda tuh Aduh Halus banget Kita pelan-pelan aja makan Makan Gila Serius coklatnya tuh Rasa banget Gue minum dulu Gue minum Karena kalau terlalu manis Aku mual gitu Mual Serius-serius Kalau aku kena manisnya Banget manis Secara Aku udah manis banget Jadi Terima kasih buat kalian Yang sudah nonton video ini Jangan lupa Untuk Tetap Aku ingatin buat kalian Tekan tombol subscribe di bawah Dan aktifin tombol notifikasi loncengnya Sampai bunyi Ting 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 Baru kalian akan dapet informasi Video terbaru dari aku nanti Dan jangan lupa Follow instagramnya Aku Di Underscore Anjuli Kalian boleh DM disitu Kalian mau aku buat video kayak apa Yang pastinya Aku harus bisa buat video Kalau memang kalian minta seperti apa Terus support aku Terus kasih kritik Komentar yang Apapun itu Di channelnya aku Supaya channelnya aku semakin gede Semakin berkembang pastinya Karena tanpa kalian Channelnya aku gak akan pernah gede Kalau kalian cuma gede aja Jadi aku harap Kalian ngasih kritik dan saran Buat aku progresnya Kedepat seperti apa Terima kasih Sudah nonton video ini Dari awal Dan sampai akhir Tunggu Video-video terbaru Dari aku selanjutnya Terima kasih See you next video Welcome back to my youtube channel Hi guys Video kali ini Kenapa ada blender Karena aku mau experiment guys Jadi video kali ini Jadi video kali ini aku bakalan Ngeblender 26 rasa Pop Ice Jadi satu Jadi buat kalian ini Tonton videonya ya Bakalan kayak apa Nanti rasanya Dari warnanya Yang lebih dominan mana Aku juga gak tau seperti apa Jadi Aku bakalan eksperimen 26 pop ice ini Kan aku sudah googling Aku dapet 26 rasa Sebenernya kalau dari Pop Ice sendiri Kurang lebih 26 Atau 27 rasa Jadi aku udah dapet 26 rasa Pop Ice Dan aku belinya online Jadi makanya dapet semuanya Jadi Kalian tonton terus video ini Dan aku bakalan mulai Ngeblender Pop Ice-nya ya guys Aku udah dapet ini Pop Ice-nya Kalian lihat Jadi Aku udah dapet 26 pop ice Ini ya Jadi aku udah dapet 26 rasa guys Jadi Aku bakalan campur-campur Jadi satu Rasanya kayak apa Nanti Rasa-rasanya ini Aku taruh di description box Jadi buat kalian Yang masih kurang videonya Eh Bukan video Maksudnya Yang masih kurang pop ice-nya Silahkan komen Di kolom komentar ya guys Atau kalian yang pengen Nge-DM aku Di underscore Anjuliki Jadi kalian bisa komen disitu Rasa apa aja Yang belum aku dapet Jadi buat kalian silahkan ya Jadi Kita mulai aja Ngeblendernya guys Udah gak sabar Pengen tau rasanya Kayak apa gitu ya Jadi 26 ini akan Seperti apa rasanya Kita mulai Aku bakal mengalami Satu-satu sama kalian Ini rasanya apa aja Kapucino Jadi kapucinonya masuk guys Satu Yang ini mochacino Melon Buah bak Buah bak Atau lebih dikenal dengan Jambu merah Dari aroma Wanginya Seger Coklat susu Bubble gum Atau permen karet Cukup Aromanya udah mulai Kecampur Kecampur Gitu guys Ini white coffee Ini short shop Atau lebih dikenal dengan Sirtat ya Ini short shop Dari Don't pass Apocado Vanilla blue Ini yang rasa taro Taro ini rasa apa ya Tapi dia kok Kayak ungu Mungkin kayak seginis Ubi-ubian ya guys Vanilla latte Kalian lihat dari samping ya Ini kayak kue lapis Warnanya Ini kacang hijau Dan masih sisar banyak guys Blueberry Yang paling aku suka ini Rasa durian Aroma duriannya Ini avocado Cappuccino Ini grape Anggur Ini Cafe latte Maaf ya guys Aku agak sedikit batuk Jadi Ini Strawberry yogurt Ini udah hampir separoh Tinggal 4 lagi Ini strawberry aja Tadi ada strawberry yogurt Dan yang ini strawberry aja Yang ini cukup 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 cuk es doket guys oke dan ini sudah 26 rasa sudah jadi satu guys jadi tinggal aku nambahin airnya aja dan bakalan kayak apa nanti rasanya kalian lihat sudah kayak lapis ya kita tambahin air dulu jadi gradasi warnanya itu kayak pelangi gitu loh kalian lihat kan jadi ada merah ada hijau ada coklat jadi mudah jadi takut ini kok bersama air lagi oke kita mulai ngeblendnya mungkin akan sedikit berisik guys kita mulai ngeblendnya agak sedikit berisik ya tapi yang sebelah sini kenapa gak kena ya jadi ini layak mental banget caranya gitu loh guys tapi warnanya jadi coklat ya oke selesai guys aku penasaran gak warnanya jadi ini pop ice yang tadi udah aku blender jadi satu 26 rasa udah jadi satu ya tapi dari aromanya seger banget guys jadi aku mau ambil glass sama es basu ini ada es basu ya pakai tangannya jadi aku bakalan coba dan bakalan nge-review jadi ini tuh kental banget guys kalian bisa bayangin kan 26 rasa pop ice jadi satu betapa kentalnya ini aku coba ya aku coba ya guys aku coba aku bakalan nge-review nah aku bakalan nge-review oke ini tuh manis mudah pasti manis banget jangan kalian tanya manisnya seberapa dan ini di luar ekspektasinya aku kalau ini tuh seger banget beneran ini serius ini seger banget kalau ditambah es batu ya jadi ini aku udah tambah es batu nunggu dia dingin rasanya eksperimen kali ini 26 rasa pop ice jadi satu aku bakalan ngabisin ini 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 beneran manis banget dan rasanya seger jadi guys buat kalian terima kasih terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa buat kalian yang aku pengen eksperimen apalagi selain minuman atau apa atau apa silahkan kalian tulis di kolom komentar atau di instagramnya aku underscore and julikino and underscore and juliki kalian silahkan DM aku atau komentar di bawah nanti biar aku tau kalian pengen aku eksperimen apa apa jadi biar aku tau dan jangan lupa buat kalian guys subscribe dan tonton terus videonya aku jangan lupa untuk like kalau kalian suka dan pengen share silahkan kalian share di social medianya kalian masing-masingka tidak pernah mengelarang kalian untuk tidak men-share video videonya terima kasih sudah men-support aku dan tungguin eksperimen eksperimen apalagi dan terima kasih see you next video bye selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih